Hai sahabat statistik, kali ini kita akan membahas salah satu survei yang dilaksanakan oleh BPS, yaitu survei Ubinan. Nah, survei Ubinan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Dimanakah perbedaannya? Yuk kita simak penjelasan dari Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, kita tahu bahwa prioritas pembangunan nasional di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 meliputi antara lain adalah terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan tentunya menjadi sebuah tantangan bersama, salah satunya juga dari BPS. BPS mendapat tantangan untuk bisa menyediakan data terkait dengan ketahanan pangan secara paripurna, lebih cepat dan lebih mudah untuk dipahami. Terkait dengan ketahanan pangan, terutama masalah produksi padi, BPS telah melakukan inovasi. Yang pertama, inovasi dilakukan untuk menghitung luas panen. Luas panen padi dan palawija, terutama jagung, sudah diukur dengan cara metodologi KSA atau kerangka sampel area. Demikian juga pengembangan dilakukan untuk mengestimasi produktivitas dari tanaman padi dengan pendekatan KSA tadi. Sehingga kita sebut sebagai ubinan berbasis KSA atau kerangka sampel area. Nah, untuk lebih mempercepat penyajian daripada data produktivitas padi, maka mulai tahun ini dilakukan pendataan dengan cara baru. Kalau sebelumnya yang dilakukan adalah dengan menggunakan metodologi PEPI, yaitu singkatan dari Paper and Pencil Interviewing, sementara yang sekarang menggunakan metodologi baru yaitu KEPI, Computer Aesthetic Personal Interviewing. Untuk itu, maka perlu ada pembelajaran baru kepada para petugas. Namun demikian pada saat ini, di mana kita menghadapi masa new normal, tatap muka untuk pertemuan-pertemuan dikurangi, sehingga kita harus melakukan pendataan dan pelatihan juga menggunakan cara e-learning atau dengan cara virtual. Untuk itu tentunya perlu disiapkan berbagai instrumen pembelajaran secara virtual yang lebih baik lagi. PEPI Provinsi Jawa Tengah menginisiasi menggunakan metode rekaman video, bagaimana tata cara melakukan ubinan dengan cara PEPI sudah direkam, dan ini akan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Semoga video yang disiapkan dalam kerangka pelatihan ubinan padi dengan menggunakan PEPI bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kualitas dari pemahaman para calon petugas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan secara umum tentang survei ubinan menggunakan metode baru. Sudah cukup jelas kan? Tapi, pasti pada penasaran, gimana sih caranya survei ubinan menggunakan PEPI? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak video berikutnya. Terima kasih telah menonton!